Intro Halo semuanya, selamat datang lagi di channel kami, Happy Tree Family Gimana semua kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Di video kali ini, kita gak kemana-mana, tapi kita mau jalan-jalan ke mall sambil cari makan siang Mall Green Promoka Square memiliki 4 lantai Di lantai pertama, kita bisa menemukan masjid dan apotek Di lantai kedua, kita bisa menemukan beberapa tempat, seperti Rote Mart, beberapa restoran, Mister DIY, Miniso, The Body Shop, Country Handphone, Obat-obatan, Kosmetika, dan juga Ace Hardware Dan kalau untuk di lantai tiga, biasanya banyak restoran-restoran makanan Nah sekarang kita lagi di lantai empat, disini kita bisa menemukan bioskop, toko baju, toko sepatu, dan juga ada beberapa restoran Oh iya, disini juga ada time zone untuk permainan anak-anak Sekarang kita lagi ke sport station Kita mau nyari beberapa peralatan atau pakaian olahraga Siapa tau ada yang cocok disini Disini cukup lengkap loh, ada sepatu, kaos kaki, baju olahraga, baju renang, dan lain sebagainya Setauku disini ada beberapa brand, jadi gak cuma satu Untuk makan siang kali ini, kita mau ke Solaria Dan kali ini kita mau pesan makanan kesukaan aku Yaitu nasi goreng cabai hijau Nah ini makanannya udah dateng, kita sekalian pesan sup baso ikan Gak ada kerupuk Gak ada kerupuk Gak, kita biasanya makan pake kerupuk ya Ada asal anak cherry lagi Iya Kita nungguin Aba belum dateng selamat menikmati sup baso ikannya cukup enak dan juga bisa meredakan pedas dari nasi goreng cabai hijau nasi goreng cabai hijaunya bener-bener enak banget tapi karena saking pedasnya setiap suapan aku pasti langsung makan sup biar meredakan pedasnya nah kalau untuk makanan pedas kayak gini biasanya lebih cocok sama minuman yang hangat atau kayak misalnya teh tawar setiap ke Jakarta kita sering makan disini karena di restoran ini merupakan comfort food kita hari ini kita mau nyoba jalan-jalan ke taman sekitar apartemen dah gitu aja mau ngapain lagi bu? mau pertama kemudian cari makan siang kemudian beli sama mau beli cemilan ya bu ini lagi pengen kreps gitu jam berapa sih ini bu? setengah sebelas setengah sebelas ini mau turun tapi lama banget ya kita tunggu aja ya lihat peneluruhannya seperti apa kita berdua lagi hari ini 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 ini berangu ini berangu lalu kita cek ada mobil tinggi banget kita masuknya dari semak-semak itu lihat nih ceberang taman itu ada ini dan rupo-rupo itu karena ini mall sebenarnya nah ini luar malnya ada ini gitu apartemen green pramuka square ini difasilitasi dengan taman nah sekarang kita mau lihat taman-taman yang ada di dalam dan juga yang ada di luar nah bagian dalam ini merupakan taman yang paling dekat dengan apartemennya ini hanya ada satu jalur saja nah untuk di taman ini juga ternyata ada fasilitas gym untuk umum nah disini aku mau nyobain satu-satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat masuk kesana itu kita harus jalan kesini karena awalnya itu dari situ terus jalan kesini deh Tuh, salah Gak sih gak salah Dan untuk bagian terluarnya Itu adalah taman kota Jadi buat masuk ke sana Kita harus masuk garbang kecil ini Sampai dulu bu, ayah rumah Untuk fasilitas taman kota ini Bisa dilihat ya Areanya luas banget Dan banyak fasilitas-fasilitas menarik Yang bentuknya unik-unik banget Selain itu disini juga Ada perosotan untuk tempat bermain Anak-anak Sepan lagi kita lihat ada apa? Ini tiang-tiang apa sih ini? Ini kayak mungkin hiasan gitu bu Hiasan gitu ya Sebenernya karena udara di Jakarta itu Buat kita itu panas Jadi belum apa-apa Ini udah keringetan banget Apalagi kalau nge-gym coba bu Iya lah Iya, betul Untuk olahraga kamu ya baik Ya bener sih Ngebakar lemah Ini lihat nih belum apa-apa Ada keringetan kelihatan gak? Enggak ya Ngebakar lemah ya Wadahraga kamu ya baik siapa Secara keseluruhan tempatnya nyaman banget Dan cocok untuk warga-warga apartemen disini Secara desain-desainnya juga yang sangat modern Cocok banget nih yang mau foto-foto disini Terima kasih telah menonton Ternyata ini tuh buat anak-anak Jadi bisa ayunan gitu depan dan belakang Dan sebelah sini khusus buat gym juga Ini ada pegangannya disini Gitu Itu sama kayak tadi ya Oke Mungkin akan agak Sedari tadi kita lihat ternyata Tidak banyak aktivitas disini Entah mungkin karena sudah siang ya Entah memang jarang sekali orang-orang yang datang kesini Padahal taman kota ini Umum bisa didatangi oleh Semua orang Dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan Dan dapat dibaca di gerbang depan Terima kasih telah menonton Ini ibu udah mau mendung nih, udah mendung Harus segera ini apa? Harus segera pergi dari tempat ini Kita setelah ini mau cari makan Jadi mau keluar dari kawasan taman Kita kemana ke kantin ya? Kita mau ke kantin Jadi abis itu kita cari makan habis ini ya Karena ini udah di ujung banget nih Udah gak bisa kemana-mana lagi Jadi tamannya cukup menarik Terus desain-desainnya juga keren-keren banget Elegan gitu Modern lah Iya Karena orang-orangnya lagi pada liburan juga Biasanya kalau berada di sini Orang-orang udah pulang dari liburan Pasti ini belum lagi Biasanya sama anak-anak keluarga lah ya Gitu lah Iya Apartemen Green Pramuka City memiliki 9 tower Mereka punya nama-nama yang unik banget Pakai nama-nama bunga Ada Scarlet, Penelope, Orchid, Nerin, Magnolia, Prisan, Bougetville, Pinot, dan Fagio Oh iya kabarnya akan ada tambahan satu gedung lagi namanya gedung lotus Tapi aku gak tau nih kapan akan dibangun ya Masing-masing gedungnya memiliki 29 lantai Dengan tipe kamar yang berbeda-beda Ada tipe studio dan juga ada tipe dua kamar Setiap gedung memiliki fasilitas kolam renang yang bersih Dan tentunya aman dan nyaman Karena setiap penghuninya memiliki kartu akses Sehingga orang luar tidak dapat masuk Disini juga ada taman kecil yang ada kolamnya Nah disitu ada ikan-ikannya juga loh ternyata Habis itu kita mau cari makan siang Rencananya kita mau ke kantin buat cari teman nasi Nah ini dia kantinnya Nah biasanya kantin ini dikunjungi oleh pegawai-pegawai yang ada di apartemen atau di mall Nah kita mau cari makanan di kantin paling ujung Disini kita mau belin ayam goreng dan alapnya Tapi tanpa nasi karena kita udah bikin nasi Ayam goreng disini enak loh Dan sambolnya juga gak terlalu pedas Jadi kita udah beli yang keberapa kali nih disini Masuk akhirnya Kita gak kuat Kita gak kuat kepanasan Kita gak kuat kepanasan Disini enak adem Lu lagi mau lagi Iya Pake escalator Nah di bawah Ke bawah Gak kuat ya bu yang lama-lama di luar Kita tuh penyasa Panas banget Berarti bawa jalan kaki Lumayan jaraknya Semuanya tengah ya Nahyam sundanya Sampai dari danau Kita mau cari Insyaak kari Abah sama diri tuh lagi jumatan ya bu Jadi kita berdua Kita langsung membalik lagi ke apartemen Semakan Sampai jumpa Sampai jumpa Sambil ngadem di mall Kita mau ke mister DIY dulu Karena ada beberapa kebutuhan Yang harus kita beli disini Disini pasti temen-temen gue udah pada tau kan Di DIY itu ada apa aja Pokoknya disini banyak perintilan-perintilan hidup Yang kita butuhkan Nah aku disini mau nyari beberapa benda Kayak pouch Terus ibu juga butuh Alas kaki untuk sepatu Terus ibu juga butuhkan Jangan lupa minggu Tidak Yang hingga Lupa Selamat menikmati Setelah itu Aku tuh kan dari kemarin Pengen banget kreps Jadi aku mau beli kreps dulu nih Dan aku beli krepsnya tiga Terus nanti ibu mau wafel rasa keju Nah wafelisius ini adalah Salah satu wafel favorit kita disini Kita suka beli yang Base-nya vanila Dan juga filling-nya keju Setelah itu Kita kembali ke apartemen untuk makan siang Edisi Natal ya bu Ini adisi Natal Ini aku mau beli krepsnya Ini aku mau beli krepsnya Ya Tapi kita potong Panas 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 Enak gurih Asal keju panila Iya Ini ada kejunya Ini terigunya Resepanila ya Segitu aja Kegiatan liburan kita di Jakarta Kami Terima kasih telah menonton